Tak terima dijerat pasal berlapis, Indra Kens ajukan eksepsi, penipuan juga cuci uang. Indra Kens akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang pedana di Pengadilan Negeri Tangerang Jumat 12 Agustus 2022. Dalam dakwaan terdakwa Indra Kens melanggar pasal berlapis terkait UU ITE, penipuan hingga pencucian uang. Dilansir dari Tribunews.com, melalui kuasa hukumnya Brian Praneda, pihaknya akan mengajukan pembelahan sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi yang berjumlah 3 poin. Pertama, Brian mempertanyakan sidang kasus kliennya itu mengapa digelar di PN Tangerang. Sedangkan jumlah korban atau saksi lebih banyak berdomisili di Jakarta. Kedua, Brian menjelaskan bahwa polisi seharusnya ikut melibatkan pemilik aplikasi trading Binomo. Sebab menurut Brian, semua uang trader dikirimkan ke aplikasi Binomo. Terakhir, Brian menyingguk soal perjanjian yang disepakati oleh korban dan pihak Binomo terkait dengan pelatihan. Terdakwa kasus dugaan investasi bodong, Indra Kesuma alias Indra Kens terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hal tersebut dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Arief Budi Cahyono. Selain itu, Indra Kens didakwa pasal berlapis dalam sidang perdananya yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU di sidang tersebut mendakwakan Indra Kens dengan pasal berlapis mulai dari tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong, penipuan hingga pencucian uang. Terima kasih telah menonton!